Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel Fatur ID kali ini saya akan berbagi informasi tentang trouble atau masalah pada sepeda motor Yamaha Xeon ya ini masalahnya kalau di kalau di gasnya itu enggak stabil ya kadang mati terus kadang di gas itu kayak gas telat ini dia ini RPM nya tinggi nanti dia rendah sendiri gasnya pokoknya enggak stabil ini sel karburator ya pemirsa perkiraan saya ini penyebabnya di karburator kita bongkar saja karburatornya hai 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 selamat menikmati kita lepas box filter udaranya dulu ini dia penampakan karburatornya kita kendorkan ini dudukan kabel gasnya ini pakai kunci ring 8 lalu kita kendorkan juga ini karet manifoldnya lalu kita lepas soket ini ya soket TPS karena ini Xeon ada TPS nya throttle positioning switch atau sensor baru kita lepas karburator dari manifoldnya kita lepas ini baut yang tadi sudah dikendorkan baut dudukan kabel gas oke kabel gas ini sudah terlepas ini di bawah karburator ada soket yang cuk otomatis juga dilepas kemudian lepas selang bensinnya setelah itu kita lepas tutup ini membran atau diafragma skep karburatornya ya untuk melihat kondisi skep dan diafragma nya bagaimana kondisinya ini seperti ini dalamnya wah ini birnya sudah potongan ya kita lepas ini skep kita cek membran nya ini ternyata sobek pemirsa ini masalahnya berarti disini nanti kita ganti kalau tidak ada ya nanti kita terpaksa di lem pakai lem alteco kondisi skep juga sudah turun posisinya jadi kita lepas saja nanti untuk jarum skep kita ganjal pakai kertas ini dia jarum skep nya ini harusnya jarum skep nya itu sama rumah skep nya terata ini ada garisnya ya tidak boleh terlalu turun ini kondisi jarum skep sudah saya ganjal dengan selembar kertas ya kertas yang rada tebal tapi jangan terlalu tebal lalu kita pasang lagi ini harusnya segini posisi jarum skep nya dinaikkan sedikit ya dari yang tadi kita pasang kembali kancingan jarum skep nya ini kalau kancingan jarum skep seon itu pakai obeng plus kalau Mio kan beda dia pakai tang lanci untuk pemasangannya oke untuk jarum skep sudah terpasang nanti kita tinggal ini mengelem membran nya ya ini untuk pir sama membran atau diafragma harusnya diganti cuma tadi orangnya sudah nyari tidak ada barusan diafragma atau membran sudah dilem sambil nunggu kering kita coba bongkar ini mangkok karburatornya saya mau lihat dalamnya apa kotor apa masih bersih ternyata masih bersih ini pilot jet nya ini patah ini saya akan membersihkan secukupnya saja karena ini motornya sudah ditunggu sama orangnya buru-buru orangnya mau pulang saya akan membersihkan secukupnya 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 ini membran atau diafragma sudah kering sudah bisa dipasang kita coba pasang ini cuma penanganan darurat ya pemirsa ini bukan servis ringan ini soalnya tadi motornya mogok di depan kantor tempat saya bekerja sebenarnya ini diafragma sama per sudah sangat tidak layak dan harusnya diganti cuman apa boleh buat orangnya juga buru-buru barangnya juga tidak ada makanya membrannya kita lem ini pernya kita tarik mulur sedikit selamat menikmati selamat menikmati baik kita mulai pasang karburatornya kita pasang kabel gasnya dulu kalau motor-motor sekarang kabel gasnya itu dua ya tarik ulur ini pasang bau dudukannya pasang kembali ini soket cuk otomatisnya selang bensin juga dipasang ini kita pasang ke manifoldnya dulu baru kita ini soket TPSnya kita pasang kita kencangkan ini bau dudukan kabel gas oke kunci ring 8 kita akan di sini kita akan di sini kita akan di sini untuk lalu kita kencangkan klaim karburator sama manifold nya ini menggunakan obeng plus kita coba cek businya karena ini sepertinya motor kurang perawatan ini businya kotor nanti kita bersihkan busi sudah dibersihkan kita pasang kembali terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih oke selanjutnya kita akan coba nyalakan mesinnya ini busi sudah terpasang terima kasih 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 juga sangat kotor seperti ini filter seperti ini sangat layak untuk diganti tapi kembali lagi ini orangnya buru-buru dan ini juga bukan servis ringan ini cuman penanganan tadi mokok kita pasang tok filternya ini jangan lupa ini ada selang untuk yang aisyah dibawah tok filter ini selang dibawah ini kita pasang dulu ini selang hitam ini lalu pasang ini selang hawa yang ke kepala silinder kemudian pasang bau dudukan tok filternya selamat menikmati selamat menikmati pasang bagasi sama joknya untuk selanjutnya kita mau test drive sama pemiliknya pasang dua bau dulu saja yang depan satu belakang satu biar cepat karena ini suasana sudah mulai mendung sepertinya mau hujan deras mas kita coba dulu mas diubah jalan selamat menikmati ya enak enak ini pak selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati olah enak kan bang terima kasih waduh luar biasa ini tadi sudah dicoba ini kondisi juga sudah mulai hujan kita pasang kembali semuanya ini orangnya mau pulang selamat menikmati 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 selamat menikmati